Tujuh penemuan peninggalan para nabi dan rasul yang menggemparkan dunia. Iman kepada para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan bagian dari salah satu rukun iman. Keimanan seseorang tidak sah, sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membenarkan bahwa, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus mereka untuk membimbing manusia. Kejalan yang benar, yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasulnya. Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya. Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat Anissa, 136. Sebagai bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasulnya. Berikut adalah tujuh peninggalan para nabi dan rasul yang menggemparkan para arkeolog. 1. Penemuan Kapal Nabi Nuh, Noah Arkeologi Kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International. Mengumumkan pada bulan April tahun 2010 bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa perahu nabi Nuh alaihi salam yang berada di ketinggian 4.000 meter, di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki bagian timur. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut. Dan mengambil foto dari beberapa specimen. Dan setelah diteliti, specimen yang mereka ambil tersebut berusia 4.800 tahun. Dan hal itu sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihi salam. Seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. 2. Penemuan Istana Nabi Daud alaihi salam Arkeolog asal Hebrew University, Yerusalem Israel. Mengklaim bahwa dirinya telah menemukan dua bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang Raja. Bangunan tersebut merupakan istana dari Raja Daud, Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana yang telah dikisahkan dalam sejumlah kitab suci, seperti Al-Quran dan Al-Kitab. Penemuan tersebut telah melalui proses yang sangat panjang. Hampir setahun lamanya, arkeolog tersebut menggali sebuah situs yang diyakini sebagai benteng. Kota Judea di Sarayim, yaitu sebuah tempat di mana Nabi Daud alaihi salam berperang melawan. Prajurit tangguh Raja Goliat, Raja Jalut. Dan akhirnya Nabi Daud alaihi salam pun mengalahkannya hanya dengan sebuah ketapel. 3. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Musa alaihi salam ke langit ketujuh. Dan ketika Nabi Musa alaihi salam kembali, beliau membawa tabut perjanjian untuk para umatnya saat itu. Pada tahun 1982 Ron Wiat yang berprofesi sebagai arkeolog, mengaku pernah menemukan tabut tersebut di Goa Yeremia Israel, Ron Wiat mengaku. Banyak mengalami kejadian supranatural pada saat menemukan tabut tersebut. Dia dan anggotanya mengaku, tidak berani membuka tabut tersebut. 4. Penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah Dalam kisahnya, dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah dikejar oleh bala tentara. Fir'aun sampai ke Laut Merah dan atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tongkatnya, Nabi Musa alaihi salam mampu membelah lautan. Dan juga melenyapkan tentara Fir'aun dalam sekejap. Pada tahun 1998 silam, seorang arkeolog bernama Ron Wiat mengklaim. Dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di Laut Merah. Yang diduga roda kereta tersebut adalah milik Fir'aun. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wiat bersama beberapa tim peneliti. Juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan lainnya yang didapat Wiat adalah Ditemukannya poros roda dari salah satu kereta kuda yang telah tertutup batu karang. Dan ditemukan juga roda dengan empat buah jeruji yang terbuat dari emas. Temuan-temuan ini semakin memperkuat dugaan. Bahwa sisa-sisa kerangka tersebut merupakan bagian dari kerangka kereta tempur bala tentara. Fir'aun, yang tenggelam di Laut Merah. 5. Kitab Injil Barnabas Pada tahun 2013, umat Kristen dihebohkan dengan penemuan Kitab Injil Barnabas yang selama ini. Dirahasiakan oleh Turki. Injil Barnabas yang diperkirakan berumur 1.500 tahun, dan memakai bahasa Aramik. Yakni bahasa yang diyakini digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa AS. Barnabas sendiri adalah murid pertama Nabi Isa AS. Pihak Fatikan sendiri ingin melihat Injil tersebut. Yang sekarang sedang diteliti oleh gereja di Turki. 6. Situs peninggalan Nabi Ibrahim AS. Tim arkeolog asal Inggris, mengungkap sebuah temuan yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Ibrahim AS. Temuan ini diperkirakan berusia 4.000 tahun. Dan dianggap sebagai pusat administratif untuk masyarakat sewaktu Nabi Ibrahim tinggal di kota. Tersebut, sebelum akhirnya meninggalkan kanan. Dengan adanya temuan ini, diharapkan akan ada tambahan pemahaman modern tentang terbentuknya. Negara pertama di dunia. 7. Benarkah Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman AS? Salah satu peninggalan para Nabi yang menggemparkan arkeolog adalah Adanya Candi Borobudur yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS adalah seorang utusan Allah SWT yang diberikan keistimewaan dengan kemampuannya menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Termasuk angin yang tunduk di bawah kekuasaannya atas izin Allah SWT. Serta burung dan jin yang selalu mematuhi perintah Nabi Sulaiman AS. Banyak para ulama dan ahli arkeolog mengatakan bahwa Candi Borobudur ini ada ketika zaman Nabi Sulaiman AS. Meskipun sampai sekarang masih diperdebatkan oleh sebagian ulama dan para arkeolog lainnya. Itulah tujuh peninggalan-peninggalan para Nabi yang sekarang sudah ditemukan. Dan semoga hal itu dapat menambah keyakinan bagi kita. Bahwa para Nabi utusan Allah itu benar-benar nyata ada. Dan semoga hal itu dapat menambah keyakinan bagi kita.